Kamis sore, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengatakan sebagai tuan rubah GPDRR tahun 2022, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan resiko bencana sangat penting. Apalagi Indonesia berada pada ring of fire, di mana Indonesia lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi. Pada RTM tersebut setidaknya ada delapan bidang yang dibahas, antara lain bidang substansi, acara persidangan, dan registrasi penyelenggaraan acara VVIP, media dan humas program pendampingan, hingga pengamanan sekretariat. RTM dilakukan guna memonitoring, mengevaluasi, sekaligus menghimpun berbagai macam tren baru penanganan kebencanaan. Dipercayakannya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi praktik, baik penguatan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global. Agar seluruh anak dari komersiden dalam rangka IPDRT ini, yaitu dalam lapangan terpasang-t scalak semasa tahun 2020-2021, bisa di dalam sisi Kementerian dan Banka, karena mantinya sesuai dalam jisah waktu 30 hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.